Lineup Timnas Indonesia kontra Laos di prediksi Elkan Pagot jadi starter, sedangkan Esra walian cadangan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Prediksi Lineup Timnas Indonesia vs Laos di PSD ke-2, Grup B Piala FF 2020, yang berlangsung pada Minggu 12 Desember 2021 sore, kemungkinan akan berubah. Juru taktik Timnas Indonesia, Sintayong, kemungkinan masih mengandalkan pola andalan 4-3-3, yang bisa berubah menjadi 4-1-4-1. Sintayong berpotensi mengandalkan Elkan Pagot di jantung pertahanan. Sebelumnya, di laga pertama kontra Kampoja, Elkan belum bermain karena baru tiba di Singapur 2 hari sebelumnya. Lini pertahanan akan ada perubahan setelah 2 gol kemasukan. Tetapi saya akan bicara kepada pemain, lebih percaya diri untuk bermain lebih baik. Saat ini, kami masih evaluasi masalah kemasukan 2 gol, kata Sintayong di konversi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Laos. Pratama Arhan, yang di laga perdana mencetak 2 asis, absen di laga ini karena jedera. Karena itu, komposisi lini belakang diprediksi bakal diisi Muhammad Triani di bawah Mistar Gawang. Kemudian empat back sejajar ditempati Asna Yimanku Alam, Fahruddin Arianto, Elkan Pagot, dan Alfian Radewanga. Untuk 3 posisi gelandang, Trio Rahmat Arianto, Evan Dimas, dan Ricky Kambuaya masih dipercaya. Bagaimana dengan posisi terdepan? Irfan Jaya dan Rame Rumakek diprediksi main sejak awal laga. Rame Rumakek sudah menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol ketika turun dari bangku cadangan di laga Timnas Indonesia vs Kampoja. Untuk posisi ujung tombak, Esrawalian yang tampil melempim di laga perdana kemungkinan ditaruh Sintayong di bangku cadangan. Posisi penyerang diprediksi diisi oleh Khus Hedia Hadi Udo. Kehadiran Khus Hedia di ujung laga per Timnas Indonesia vs Kampoja lumayan meningkatkan daya serang Timnas Indonesia. Sekarang menarik-menanti hasil laga antara Timnas Indonesia vs Laos. Bagaimana menurut teman-teman?